Hati Buddha tangan berbisa jelit 2.2.4. Jangan sentuh dia tanda seru. Kata orang di dalam tandu itu penuh kebencian, Tegak Suseng, tak nyana terhadap badanmu sendiri kau pun berlaku begini kejam, menghimpun seluruh tenaganya, Tegak Suseng menjerit dengan beringas, Kalau, kalau aku, tidak, mati, aku, bersumpah akan mem, membunuhmu, geledah badannya, orang dalam tandu itu memberi perintah, keluarkan sesuatu yang bisa menunjukkan tanda dirinya, seorang laki-laki tua baju hitam segera melangkah maju sambil menghiakan, dia membungkuk badan serta ulur tangan. Tiba-tiba laki-laki baju hitam memekik seram terus terbanting jatuh, sebentar kaki tangan merontar-ronta cepat sekali jiwanya lantas melayang. Terdengar gerungan gusar, kembali sejalur angin lesus menyampuk keluar dari dalam kerai. Kontan badan Tegak Suseng terlempar beberapa tombak dan terbanting diam. Bunuh dia, orang di dalam tandu memberi perintah, dua orang berbaju hitam menghiakan sambil menghunus pedang, berhenti dikala kedua orang berbaju hitam itu merandai karena seruan itu, sesosok bayangan orang bagai kilat tau-tau melayang turun, kiranya seorang gadis jelita. Siapa kau bentak orang di dalam tandu? Tiantai Moki, apa maksud kedatanganmu kau bertindak keterlaluan? Apa maksudmu Tegak Suseng memang dugal dan nyentrik, namun dia bukan laki-laki rendah yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kalau membunuh orang tidak nanti dia mungkir, kau sekomplotan dengan dia asal usulnya aku tidak tahu. Namun belum ada setengah jam dia baru berpisah dengan aku, ku saksikan sendiri dia masuk ke kelenteng ini, lalu kalian pun berdatangan. Apakah kau yakin dalam waktu setengah jam ini dia mampu membunuh ratusan orang yang berkepandaian tinggi soalnya tidak terletak pada waktu, namun terletak pada care dia membunuh? Aku berani menjadi saksi bahwa bukan dia pembunuhnya, kemungkinan kau bekerja sama dengan dia, membesi wajah Tiantai Moki, katanya murka. Kau berkepandaian silat tinggi lalu kau boleh sebarangan menuduh orang hektomekar, kalau kau memang sekomplotan, kau pun takkan luput dari tanggung jawab, seluk-beluk urusan ini pasti akan terbongkar. Badan tegak suseng tampak bergerak-gerak, dengan rasa ibatian Tiantai Moki mengawasinya lalu berkata kepada si gadis baju merah, Nona, tentunya kau tidak lupa bahwa dia pernah menolong kau dari tangan orang-orang goluitlong bukan berubah air muka si gadis baju merah. Betul, hal itu takkan ku lupakan, namun jiwa ratusan orang, kenyataan belum membuktikan bahwa dialah pembunuhnya bukan hanya dia yang ada di sini, orang yang baru saja mati ini, keadaannya mirip dengan yang lain-lain. Apakah ini tidak bisa dijadikan bukti? Coba bagaimana kau akan menjelaskan? Aku tidak perlu menjelaskan, namun aku yakin bukan dia yang turun tangan, ku tanggung, kau tidak setimpal untuk menanggung dia, selah orang di dalam tandu. Tiantai Moki angkat tangannya, serunya, kalau dengan ini bagaimana di antara jari terunjuk dan jari tengahnya terselip sebentuk batu giyok yang berbentuk menyerupai hati sebesar telapak tangan bayi, batu giyok itu berlobang tiga di tengahnya. Semci ciat orang di dalam tandu berseru kaget. Betul kau kenal benda ini jengek Tiantai Moki dingin. Kau, kau murid beliau betul berdiam sesaat lamanya, lalu terdengar orang di dalam tandu bersuara berat, baik, mengingat benda ini, persoalan sementara sampai di sini dulu, namun urusan belum selesai, Kalau kelak dapat dibuktikan bahwa tegak suseng ada sangkut pautnya dengan pembunuhan ini, ku tanggung menggusur dia ke hadapanmu, terserah kau menghukumnya, baik, boleh kau membawanya pergi, hiat sonnya yang tertutup, sudah dibebaskan, kalau tidak tentu jiwanya sudah melayang sejak tadi terunjuk perasaan serba salah pada wajah Tiantai Moki, Sesaat dia bungkam, tiba-tiba dia banting kaki terus membungkuk dan hendak memanggulnya. Tak terduga pada saat itu pula tiba-tiba tegak suseng membuka mata. Jangan kau sentuh aku, katanya dengan suara gemetar, dengan tangan menyanggah tanah, dia merangkak bangun dengan sempoyongan. Tiantai Moki melenggong, kembali wajahnya mengunjuk perasaan benci tapi juga kasehan, mulut sudah bergerak namun urung bicara. Dengan tatapan dingin tegak suseng menyapu pandang semua orang yang hadir, lalu dia tatap pula muka si gadis baju merah sebentar, habis itu baru berputar kepada Tiantai Moki dan berkata, kebaikanmu ini akan terukir dalam hatiku, lalu dengan langkah sempoyongan dia beranjak ke pintu kelenteng. Bulan sabit menghiasi angkasa, bintang-bintang bertaburan, cakrawala remang-remang kebiruan, angin malam terasa dingin mengiris kulit. Tiantai Moki mengimpil di belakang tegak suseng, entah berapa jauh mereka berjalan, akhirnya dia berkata, Nik, lukamu tidak ringan, berobat dulu lebih penting, betapapun dingin dan kaku sikap tegak suseng, akhirnya terharu juga akan kebaikan orang, katanya sambil menghentikan langkah, Terima kasih atas perhatianmu, rasanya Cai Hai tahu kera bagaimana harus mengurus diri. Sekarang boleh silakan pergi saja, Cai Hai tak ingin bikin repot kau, dengan mendongkol Tiantai Moki melerok ke arah tegak suseng, katanya dingin, kau tidak sudah bergaul bersamaku bukan begitu, Cai Hai tidak suka terlalu banyak utang budi, tegak suseng, seru Tiantai Moki marah-marah, kau kira aku ini betul-betul perempuan rendah? Hektometer dengan murka dia terus putar badan dan berlari pergi, cepat sekali bayangannya menghilang di telan kegelapan malam. Tegak suseng ingin memanggil dan memberi penjelasan, namun urung, ia tahu isi hati orang, namun dia merasa sebal berhadapan dengan tingkah laku orang yang genit. Dia geleng-geleng kepala, lalu beranjak masuk ke hutan, luka dalam yang parah, ditambah siksa tutukan jalan darah yang terbalik, sungguh tak tertahankan lagi, untunglah wataknya yang keras tetap bertahan, kalau tidak, mungkin dia tak kuat bergerak lagi. Sekarang yang penting mengobati luka-luka, urusan lain harus dikesampingkan dulu. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya baru dia dapat tiba di dalam hutan, lalu duduk di bawah sebuah pohon, tenaga seolah-olah sudah habis sama sekali, tulang sekujur badan serasa retak dan terlepas dari ruasnya. Dia tenangkan diri mengatur napas lalu keluarkan dua butir obat dan ditelannya, pelan-pelan ia pejamkan mata, pusatkan pikiran untuk bersama di. Tiba-tiba sesosok bayangan orang yang besar bagai setan menyelingap keluar dari dalam hutan, matanya menyapu keadaan sekelilingnya, lalu melompat dekat ke arah tegak suseng. Saat-saat genting tengah dicapai dalam latihan tegak suseng yang sedang sama di ini, maka apa yang terjadi di sekelilingnya tidak dilketahui sama sekali. Bayangan orang itu tiba-tiba angkat tangan memukul batok kepala tegak suseng. Dalam keadaan seperti tegak suseng ini, cukup sedikit sentuh dengan tutukan jari saja akan membuatnya celaka, kalau tidak cawho jipmo dengan badan cacat, malah mungkin nyawa bisa melayang. Pada detik-detik genting itu, sebelum jiwa tegak suseng direnggut pukulan telapak tangan bayangan besar itu, di luar dugaan, tahu-tahu orang itu menghentikan tangan di tengah udara, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, lama sekali baru kembali dia ayun tangannya. Heh tiba-tiba terdengar suara orang mendengus, reaksi bayangan orang itu teramat cepat dan sukar dilukiskan, secepat kilat dia menubruk ke arah datangnya suara. Siapa hardiknya? Dari balik pohon sana melompat keluar sesosok bayangan langsing. Hektometer, Tianta Imoki jengek bayangan orang tadi. Betul, cuan ini orang kosen dari mana ternyata setelah tinggal pergi dengan rasa dongkol. Tianta Imoki tidak tega meninggalkan tegak suseng dalam keadaan sepayah itu, maka diam diam dia putar balik, kebetulan bayangan aneh yang hendak membunuh tegak suseng ini kepergok olehnya. Kuatir mengganggu tegak suseng, maka dia hanya tertawa dingin dan berusaha memancing bayangan misterius itu. Di bawah sinar bulan sabit yang remang-remang menembus dari sela-sela dedaunan, kelihatan bayangan misterius ini adalah seorang berjubah sutra dan berkedok. Bahwa namanya sendiri diketahui orang, sebaliknya siapa orang itu Tianta Imoki tidak tahu, mau tidak mau ia merasa ngeri namun tetap waspada. Orang berkedok itu berkata dengan menyeringai, Budak, siapa diriku kau tidak perlu tahu, yang terang kau takkan bisa pergi dengan hidup, Tianta Imoki terkikik, Loh, memangnya kenapa? Tanyanya, tidak apa-apa manusia duljana sekalipun, kalau membunuh orang tentu punya alasan, omong kosong, untuk membunuhmu tidak perlu pakai alasan segala, cukup asal kuanggap perlu membunuhmu, tegak alis lentik Tianta Imoki. Katanya, lantaran aku mengganggu Tuan membunuh, tegak suseng anggraplah betul ucapanmu, tegak suseng bertangan gapah, semua korbannya tidak meninggalkan bekas-bekas luka, membunuh dia berarti memberantas kejahatan di Kangau, namun Tuan kan tidak perlu membunuh dan menutup mulutku, ha ha ha, perempuan jalang, kau kira orang macam apa deriku ini, kau neksir dia, tapi dia tidak suka padamu, barusan kau pergi dengan marah-marah, kenapa sekarang putar balik lagi berubah air muka Tianta Imoki, agaknya bayangan misterius ini mengetahui apa yang telah terjadi, lalu apa tujuannya hendak membunuh tegak suseng? meski tahu takkan memperoleh jawabnya, namun bisa mengulur waktu, juga baik, dia berharap tegak suseng lekas bangun dari samadinya, maka dengan tertawa menggiurkan dia berkata, agaknya Tuan malah yang berminat sudah tentu, dari perawakan Tuan tentunya bukan sebangsa manusia rendah, dalam bulim tentu punya kedudukan penting, apakah tidak malu melakukan perbuatan rendah, kau keliru, aku tidak pedulikan segala peraturan, oh, kau takut kalau sebentar di asyuman, kau bukan tandingannya terserah apa yang kau duga, yang terang kalian harus sama-sama mampus, kau hendak mengulur waktu, bukan? Hihihi, di tengah tawa dinginnya, tahu-tahu tangannya mencengkeram ke arah Tianta Imoki, gerakannya secepat kilat, aneh lagi, namun Tianta Imoki waspada dan siaga, baru pundak orang bergerak, dia ayun tangan, segenggang jarum segera dia taburkan, jarum rahasianya ini selembut bulu kebau, beberapa tombak sekelilingnya bisa dicapainya, apalagi jarak kedua orang begini dekat, mustahil kalau lawan tidak terluka, tapi orang berkedok acuh-ta'acuh seperti tidak terserang apa-apa, gerak tangannya tetap mencengkeram, hujan jarum itu sebagian besar mengenai badan orang, namun pergelangan tangan Tianta Imoki juga terpegang oleh lawan. Serasa terbang Sukma Tianta Imoki saking kaget, bahwa jarum-jarumnya itu adalah senjata rahasia yang terkenal ganas dan ditakuti persilatan, yaitu Syokli Sinciam, jarum gadis suci, yang bisa nyusup ke badan manusia mengikuti aliran darah, kalau terlambat diobati, jarum akan merusak jantung orangnya binasa. Selama dia berkelana baru pertama kali ini dia kebentur seorang yang tidak takut, terluka oleh jarum-jarum saktinya, dan lebih menakutkan lagi bahwa jarum-jarum yang mengenai badan orang itu tahu-tahu sama rontok berjatuhan, sungguh luar biasa dan sukar dibayangkan. Sedikit orang berkedok itu kerahkan tenaga seketika Tianta Imoki merasa sekujur badannya lemas lunglai, tenaga murninya tak mampu dikerahkan lagi. Orang berkedok itu terloroh-loroh, matanya memancarkan sinar jalan serta merta terasa oleh Tianta Imoki akan maksud jahat orang, seketika kecut perasaannya. Dengan sebelah tangannya orang berkedok mengusap wajah Tianta Imoki, sorot matanya yang bernafsu menjelajah seluruh badan orang yang padat berisi, lalu gumamnya dengan suara berat, sayang sekali kalau kubunuh begini saja, makhluk sayu ini, kenapa tidak kunik mati dulu, pucat pias muka Tianta Imoki, badan pun gemetar. Kata orang berkedok dengan tawa lebar, rase genit, walau aku sudah setengah baya, namun soal hubungan laki-perempuan tanggung nomor satu di dunia ini. Kau tidak percaya? Sebentar boleh kau buktikan, hahaha gelak tawa yang penuh nasubirahi itu menyentak sanubari Tianta Imoki. Tapi dia berjuluk Moki, iblis genit, tentunya julukannya ini bukan diperolehnya secara gampang, cepat dia ubah sikap dan unjuk tawa genit dengan ilmen, apa benar tanyanya? Sudah tentu, kenyataan akan membuktikan, ujar orang berkedok itu lalu cek kakak seperti orang gila. Kalau begitu, lepaskan tanganku, tidak bisa, diriku tidak gampang dipermainkan, memangnya aku tidak tahu apa yang terkandung dalam hatimu. Hahaha, lalu ia serat Tianta Imoki ke arah Tegak Suseng, katanya pula, ilmu silatmu akan kupunahkan dulu, sekarang ku bereskan anak keparat ini, kemudian bersenang-senang dengan kau, tiba-tiba jari telunjuknya bergerak, Tianta Imoki terhuyung-huyung jatuh terduduk tak mampu bergerak lagi. Orang berkedok itu lalu menghampiri Tegak Suseng yang masih sama di itu. Hakikatnya Tegak Suseng tidak menyadari bahwa maut tengah mengancam dirinya. Seakan-akan menyala kedua biji metel, Tianta Imoki, jari tengahnya tiba-tiba menutup beberapa hiatu di badan sendiri, tahu-tahu dia melompat berdiri dengan gerakan gemulai terus menubruk ke arah orang berkedok. Hampir dalam waktu yang sama, terdengar jeritan seram yang menggetarkan Sukma, dengan muntah darah Tegak Suseng terpukul mencelat beberapa tombak jauhnya. Sigap sekali orang berkedok itu membalik badan, kebetulan dia menampak kedatangan Tianta Imoki, dengan bersuara heran, kontan dia ayun tangannya menyapu, belang, Tianta Imoki juga terpental balik. Badan Tegak Suseng terbanting keras dan tidak bergerak mungkin jiwanya sudah melayang. Hebat juga rasa genit ini, dengus orang berkedok, ternyata kau tidak mempantutukan, Tianta Imoki ayun tangan, sebuah benda berkilauan tiba-tiba menyambar orang berkedok itu. Cipsian HWIYM, teriak orang berkedok kaget. Sebat sekali dia berkelebat menyingkir, namun benda berkilau itu seperti benda hidup layaknya, tahu-tahu melingkar balik terus berputar-putar satu lingkaran, dua lingkaran dan seterusnya, belum lingkaran pertama lenyap, lingkaran selanjutnya sudah saling susul menjadikan taburan sinar bundar laksana jala yang ketat dengan mengeluarkan desis angin kencang, siapa takkan kaget dan takut. Gerakan orang berkedok ternyata bagai setan berkelebat di tengah-tengah kepungan jala bersinar tajam itu. Tiba-tiba terdengar mulutnya menggerang cahaya terangpun seketika kuncup. Tertampak kain kedok kepala orang berkedok tak dibasah oleh darah, jelas sekali batok kepalanya tergores luka selebar tiga senti. Rasakan sekali lagi, teriak Tianta Imoki geram, kembali dia ayun tangannya. Tapi orang berkedok bergerak lebih cepat, belum sempat cipsian HWIYM, pisau terbang, dilepaskan, bagai kilat menyamber tahu-tahu orang berkedok itu sudah melejit ke atas raya memukul dengan kedua tangannya. Pada saat senjata rahasia Tianta Imoki ditimpukan, pukulan dasyat lawan pun sudah mendampar tiba belang, kontan dia terguling roboh. Pisau terbangnya yang melengkung itu sempat berputar di tengah udara, namun bayangan orang berkedok sudah berkelebat di luar jangkauan lingkaran cahaya terang itu. Setetak melingkar tujuh kali, pisau melengkung itu akhirnya jatuh di atas tanah. Orang berkedok mendekati Tianta Imoki. Dilihatnya darah meleleh dari mulut dan hidungnya, jelas napasnya sudah terhenti, sejenak dia termenung berkata dingin, perempuan sundel, boleh kau menjadi pasangan di alam baka dengan anak keparat itu, habis berkata, berkelebat bayangannya lantas lenyap. Suasana dalam hutan hening lelap, hanya suara keresekan daun pohon yang tertiup angin sehingga kesunyian mencekam perasaan. Setengah jam telah berlalu, dua orang laki-laki berbaju hitam memasuki hutan untuk meronda, tiba-tiba satu di antaranya menjerit kaget. Lihat, apa itu bergegas mereka melompat maju, seorang yang lain juga berteriak, hah, bocah itu siapa? Tanya temannya. Tegak suseng, serta merta keduanya menyurut dua langkah, sesaat mereka mematung, setelah ditunggu tiada gerak apa-apa, salah seorang coba melangkah maju pula. Setelah longok sana-longok sini, dia ulur tangan menyentuh badan orang, kemudian teriaknya dengan mendulik, sudah mati hi, di sana juga ada, itulah pianta imoki, dia juga mati, aneh, kenapa mereka sama-sama mampus dalam hutan ini, siapakah pembunuhnya? Mungkin dia orang tua, tutup mulutmu, kau ingin mampus, berani cerwet hi, coba lihat, nona yang begini menggiurkan, meski sudah tidak bernyawa, kenapa hehehe, sungguh, sungguh membuatku tak tahan lagi, liji, keparat kau ini, jangan terpikat paras cantik, dia kan sudah mati, loong, terus terang, dikala dia masih hidup, untuk mencium pantatnya saja, jangan kau harap, memangnya kau hendak memperkosa mayatnya, ah, tidak, tapi merabahnya saja kan boleh orang berbaju hitam yang dipanggil liji lantas mendekati Tianta Imoki terus berjongkok dan mengulur tangan, wa'ah jeritan panjang jang seram dan mengerikan memecah kesunyian, liji terbanting roboh celentang, kepalanya pecah mukanya hancur, jiwanya melayang seketika, laki-laki berbaju hitam yang lain serasa copot nyalinya, memangnya orang mati mampu membunuh orang? tahu-tahu Tianta Imoki melompat bangun dengan gaya yang menggiurkan, seperti dikejar setan laki-laki berbaju hitam itu segera lari lintang pukang, beberapa langkah lagi dia sudah tiba di pinggir hutan, tahu-tahu seorang mementak dingin di hadapannya, berhenti bergidik dan gemetar sekujur badan laki-laki berbaju hitam itu, bulu kuduknya berdiri semua, yang mencegat di tengah jalan kiranya Tianta Imoki, noda darah masih meleleh dari hidung dan mulutnya, kaki terasa lemas, kontan dia jatuh terkulai, mulut terpentang dan megap-megap tak mampu bersuara setian lamanya, baru dia berteriak serat, kau, kau setan atau manusia berapa jauh terpautnya antara setan dan manusia, ujar Tianta Imoki dingin, apakah kau ti, tidak mati, tapi, jelas tadi kau sudah tak bernafas, hihi, kalau Tianta Imoki gampang mati, biar ku hapus saja nama julukanku, habis kata-katanya itu, sekali dia tepuk telapak tangannya, laki-laki berbaju hitam menjerit terus roboh binasa, bergegas Tianta Imoki berlari masuk hutan menghampiri tegak suseng, air matlah, tak tertahan lagi bercucuran, mulutnya menggumam sambil sesenggulkan, beginikah kau mengakhiri hidupmu sambil bicara di aduduk bersimpuh tangannya terulur, jangan sentuh dia tiba-tiba sebuah suara dingin berkumandang di belakangnya, dengan kaget lekas Tianta Imoki tarik tangannya seraya meloncat berdiri, dilihatnya seorang perempuan setengah umur berwajah welas asih berdiri di sampingnya, bagaimana perempuan ini berada di dekatnya sedikit pun tidak disadarinya, dari sini dapatlah dibayangkan bahwa kepandaian silat orang ini cukup tinggi, kini teringat olehnya bahwa tegak suseng pernah mencegah dirinya menyentuh tubuhnya, perempuan yang muncul mendadak ini juga melarang dirinya menyentuh jenazahnya, kenapa? siapakah petempuan ini? dengan hambar dia lantas bertanya, siapakah Ciam Pua ini namaku tidak perlu disebut lagi, Tianta Imoki melengat, tanyanya, kenapa Ciam Pua melarang aku menyentuhnya tidak menjawab pertanyaannya, perempuan itu malah maju mendekat, dengan jari-jari tangannya yang halus putih merabah sekujur badan tegak suseng, tak tahan Tianta Imoki berkata, seorang berkedok telah memukulnya mati di saat dia bersama di, perempuan setengah umur itu menghela nafas penuh rasa iba, dua butir air mati menetes, katanya pilu, kasihan dengan terbelalak Tianta Imoki mengawasi, tanyanya, Ciam Pua kenal dia bukan saja kenal, dia, Ciam Pua pernah apa dengan dia ah, tak perlu dibicarakan lagi, jawaban yang tak karuan, ini membuat Tianta Imoki tidak sabar, bukan saja tegak suseng tidak menyintai dirinya, malah bersikap kasar, namun dia benar-benar menaruh hati kepadanya. Perasaan manusia, memang sulit dirabah, dia sendiri tidak habis mengerti kenapa dirinya kasmaran terhadap laki-laki berlengan buntung yang baru dikenalnya ini. Mungkin karena watak mereka ada titik persamaannya, atau mungkin tegak suseng memang laki-laki yang patut dicintai setiap perempuan, pendek kata tegak suseng sudah menambat hatinya. Kini dia sudah meninggal, semua ini seperti sebuah impian belaka yang berakhir dengan tragis. Tak tertahan tercetus sumpahnya, aku akan menuntut balas, perempuan setengah umur mengawasi Tianta Imoki dengan tertegun, tanyanya kemudian, kau, kau ingin menuntut balas? Kukira sulit sekali, tiampu tahu siapa laki-laki berkedek itu ai, inilah karma, apapunlah yang harus kukatakan. Kalian, tiada hubungan apa-apa, ujar Tianta Imoki getir. Kami hanya bersuhah secara kebetulan saja, oh, barusan kelihatannya kau pun sudah mati, tapi aku hidup kembali, siapakah gurumu aku dilarang menyebut nama beliau. Kembali perempuan setengah umur merabah-rabah sekujir badan tegak suseng, lalu katanya sedih, memang sudah nasibnya, hanya mati yang mengakhiri semua dendam. Ai, mestinya belum saatnya dia mati, belum saatnya mati, kenapa tanya Tianta Imoki? Daya hidupnya belum pudar, sayang sekali, perempuan itu menjawab ragu-ragu. 2.5 Balasan pengorbanan darah Tergerak hati Tianta Imoki, tanyanya, jadi dia masih punya harapan hidup ya, tapi aku, hanya berpeluk tangan saja, kenapa hanya sesuatu saja dalam langit ini yang mampu menghidupkan nyawanya, bersinar biji matah, Tianta Imoki, serunya gugup, apakah sesuatu itu ah, tak usah ku katakan. Benda pusaka tak bisa diperoleh secara paksa, apalagi daya hidupnya hanya bertahan sebentar lagi, cobalah Ciam Pua katakan benda apakah itu pinta Tianta Imoki. Seleong Hiat Ciam, darah naga batu, obat mujarab yang ada di dalam dongeng, Seleong Hiat Ciam. Seleong Hiat Ciam gumam Tianta Imoki dengan haru dan kegerangan. Bercucuran pulair maca perempuan setengah umur, katanya terseduh-seduh. Nona, sikapmu memberitahu kepada ku akan hubungan kalian, aku tak bisa lama di sini, ku pikir kasudi menguburnya dengan selayaknya. Tapi ingat, jangan kau sentuh badan bagian kiri, sekarang aku hendak pergi, pelan-pelan dia berdiri lalu berdoa, nak, maafkan aku, aku, kata-kata selanjutnya tertelan oleh seduh-seduhnya. Sekali berkelebat, tahu-tahu bayangannya sudah menghilang. Ciam Pua, tunggu dulu teriak Tianta Imoki. Tapi dia tidak memperoleh jawaban, perempuan setengah umur pergi dan datang secara mendadak. Terpaksa Tianta Imoki duduk di samping maya tegak suseng, lama dia terlonggong, akhirnya dia berkertak gigi dan ambil keputusan. Baik akan ku coba, gumamnya. Dia singkap lengan bajunya, dengan kuku jarinya yang panjang runcing, dia gores lengannya yang putih halus, darah segar segera mengucur keluar. Cepat tangannya yang lain menyanggah dagu tegak suseng sehingga mulutnya terpentang, cucuran darahnya segera diteteskan ke mulutnya. Setengah jam kemudian, tegak suseng sudah menelan puluhan teguk darahnya. Tianta Imoki menarik nafas panjang, ia menghentikan tetesan darahnya terus bersimpul istirahat. Setelah istirahat sekian lama, dilihatnya tubuh tegak suseng tetap kejang dingin, tidak menunjuk sesuatu perubahan. Apa boleh buat dia menghela nafas putus asa, gumamnya, agaknya memang sudah takdir, tapi pada saat itulah, tiba-tiba dilihatnya badan tegak suseng mulai bergerak. Dia sangka pandangnya kabur, setelah kucek matu dia pandang lagi lebih jelas terlihat dada orang bernafas turun naik dengan teratur. Sungguh bukan kepala ngirangnya. Segera ia hendak meraba dada orang, namun teringat akan peringatan perempuan tadi, lekas-lekas dia tarik tangannya pula, lalu meraba hidungnya, betul-betul terasa hembusan hangat dari lubang hidung. Dia hidup kembali sakliong hiat yang betul-betul bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kenapa sebelum ini tidak teringat olahku? Untung perempuan itu menyinggungnya, kalau tidak, kematiannya tentu amat penasaran, begitulah dia menggumam sendiri dengan suara gemetar. Wajahnya nan ayu bak bunga mekar menampilkan perasaan yang aneh, sudah tentu tegak suseng yang belum siuman itu tidak tahu. Sebetulnya Tianta Imoki bisa salurkan hawa murninya membantu orang siuman lebih cepat, tapi teringat pada peringatan perempuan itu, terpaksa dia menahan sabar menunggu reaksi selanjutnya. Kenapa dia dilarang menyentuh badan bagian kiri, dan di mana letak rahasia tegak suseng yang membunuh orang tanpa meninggalkan bekas luka-luka, tetap akan menjadi tekat teki bagi dirinya. Seng waktu berjalan lambat di dalam penantian yang menggelisahkan. Bintang-bintang sudah buram, hawa dingin semakin menusuk tulang, hari sudah mendekat fajar. Tiba-tiba tegak suseng membuka kedua mata, remang-remang dilihatnya seseorang bersimpuh di sampingnya. Alam pikirannya masih kabur, lama sekali dia masih dalam keadaan setengah sadar. Akhirnya menjadi jelas juga pengelihatannya, dengan sendirinya ingatannya lambat laum pun menjadi jernih. Oh, dia, ia mengeluh dalam batin, sebelah tangannya menyanggah tanah, ia bangun berduduk. Sungguh bukan kepalang senang hati Tianta Imoki, katanya, dikau-kau akhirnya hidup kembali, terkesiap darah tegak suseng, dia hanya ingat dirinya masuk hutan dan bersama di menyembuhkan luka-luka dalamnya namun tahu-tahu diserang orang dan apa yang terjadi selanjutnya tidak diketahui. Ucapan hidup kembali betul-betul membuatnya kaget dan heran. Apa katamu, aku hidup kembali ya menegas. Benar, tadi kau sudah mati sekali, apa yang terjadi waktu kau bersama di, tiba-tiba muncul seorang laki-laki kekar berkedok dan berjubah sutera, berjubah sutera dan mengenakan kedok? Lalu bagaimana kebetulan aku datang waktu dia hendak memukulmu, lantas ku pancing dia pergi, tapi aku bukan tandingannya, jarum-jarum saktiku yang kejipat kuasa melukai dia, oh, orang macam apakah dia-dia tak mau memperkenalkan diri, entah apa alasannya dan menyerang kau, hektometer, dan selanjutnya dia meringkus aku, menutup hiatoku. Untung aku bisa membebaskan diri dengan menjebol jalan darah yang tertutup hingga terluka. Waktu udah menyerangmu lagi, aku tak sempat membebaskan tutukannya, namun aku sempat melukai dengan senjataku yang lain, meninggalkan tanda metu di atas kepalanya. Akhirnya aku menipunya dengan pura-pura mati setelah menutup hiatoku menghentikan denyut nadi, kau tidak terluka-terluka parah, tapi dalam waktu singkat aku bisa menyembuhkan lukaku, tegak suseng berdiri, katanya dingin, ceritamu sudah tamat berubah air muka Tianta Imoki mendengar nada pertanyaan orang yang ganjil, serunya, cerita, apa maksudmu? jawab tegak suseng tak acuh, karanganmu amat menarik, sungguh menyentuh sanubari. Semalam kau memang pernah membantuku, kelak pasti akanku balas kebaikanmu, tapi tidak sepantasnya kau membuntuti diriku. Aku tak berminat terhadap dirimu, aku, aku membuntuti kau desis Tianta Imoki dengan gusar, badan gemetar wajah pun merah padam. Laki-laki kekar berkedok dengan jubah sutra yang kau katakan itu aku kenal, malah erat hubungannya dengan aku. Dia mengenakan Tianhian Ih, baju sutra langit, yang tidak takut api air dan segala macam senjata tajam, maka jarum-jarummu tak dapat melukai dia, oh, kau, ketahuilah, dia adalah ayahku, mungkinkah dia membunuhku? Siapa mau percaya cerita bohongmu dia, dia ayahmu sedikit pun tidak salah tapi dia betul-betul hendak membunuh kau, kata Tianta Imoki dengan suara tertekan. Tegak suseng, apa yang aku katakan adalah kejadian nyata, terserah kau mau percaya, mungkin dandanannya yang mirip payahmu, tidak mungkin, di atas kepalanya telah kuberikan tanda mata, itu akan ku selidiki, dan masih ada, cukup sekian saja, banyak urusan yang harus ku selesaikan, tiada tempo buat ngobrol di sini. Sebetulnya Tianta Imoki hendak mengisahkan munculnya perempuan setengah umur itu, serta mendengar ucapan orang yang tak kenal budi amarahnya jadi memuncak, matanya merah, teriaknya beringas, Tegak suseng, kau binatang berdarah dingin, tidak punya perikemanusiaan, anggaplah begitu, selamat berpisah, jengek Tegak suseng, lenyap kata karanya bayangannya sudah berkelebat beberapa tombak jauhnya. Bergontai badan Tianta Imoki yang padat semampai, matanya mendelik memancarkan kebuasan, dengan darah sendiri dia menolong jiwa orang, tak nyana begini kasar dan tak kenal budi perlakuan yang diterimanya. Betapa benci dan dendam hatinya sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Setelah terlonggong setian lamanya, tiba-tiba dia membanting kaki, katanya, kalau tidak kubunuh kau, aku bukan manusia, Onolo sementara itu Tegak suseng tengah berlari, ia mengakui bahwa sikapnya rada keterlaluan terhadap Tianta Imoki, dasar wataknya memang nyentrik dan kaku, dia tak suka bermuka-muka kepada orang lain. Betapapun cerita Tianta Imoki tentang orang berkedok yang hendak membunuh dirinya sudah menggores dalam lubuk hatinya. Ia anggap demi mencapai cita-citanya sengaja Tianta Imoki mengarang cerita bohong ini, karena semua itu tidak mungkin terjadi. Namun orang berani bersumpah dan katanya meninggalkan tanda metu di atas kepala orang itu, hal inilah yang perlu dia selidiki kebenarannya. Kalau betul, maka orang berkedok itu pasti penyamaran seseorang jahat yang punya tujuan buruk, memangnya pernah terjadi dalam dunia ini seorang ayah membunuh anak kandungnya sendiri? Siapapun tiada yang mau percaya. Malam berakhir dan Fajar pun menyingsing, Tegak suseng mencuci muka di sebuah sungai kecil, membersihkan noda-noda darah di bajunya, lalu melanjutkan perjalanan. Setiba di jalan raya kebetulan dilihatnya beberapa orang penunggang kuda mendatangi, lekas dia menyingkir ke pinggir, tiba-tiba seekor kuda meringkik berjingkrak dan berhenti di sampingnya, seseorang berseru, bukankah kau ini jibun? Kejutnya bukan kepalang, selama dia mengembara, belum pernah dia menyebut nama sendiri. Tidak ada seorang pun kaum perselatan yang tahu nama aslinya. Serta bertadiah angkat kepala, hatinya seketika berdetak, ternyata yang menegur adalah Chiang Wibin, si hartawan terkaya di Kaihong, seorang tokoh yang disedani pula di daerah Tionggoan. Walau beberapa tahun tak pernah bertemu, namun wajah orang yang kering dan berwibawa masih diingatnya dengan baik, terutama jenggot orang yang menjuntai panjang di depan dada. Ribuan lidi tempuhnya hendak melamar putri orang si Chiang ini, lantaran si gadis berbaju merah itulah sehingga dirinya berubah niat semula, entah orang sudah tahu belum akan hal ini. Bagaimana kalau ditanyakan, tentu serbarunyam dan memalukan. Maka dengan tersipu-sipu dia memberi hormat, keponakan bodoh jibun memberi salam hormat kepada paman Chiang, Chiang Wibin tergelak-gelak sambil melompat turun. Delapan centing di belakangnya beramai-ramai ikut turun pula. Hiantit, keponakan baik, apakah ayahmu baik-baik saja belakangan ini tanya orang tua itu. Berkat doa paman, beliau sehat-sehat saja, dalam sekejap enam tahun sudah berselang, Hiantit pun sudah dewasa, eh, kau, tanpa sadar tegak suseng jibun menyurut mundur, sahutnya dengan kebat kedit, paman ada petunjuk apal dengan kirimu, salah latihan, terpaksa dibuntungi, dibuntung, mana boleh jadi? Jibun tidak menjawab, jantungnya berdebar-debar, ia khawatir orang tanya berbelit-belit. Berubah romain Chiang Wibin mengawasi lengan kiri jibun yang kosong melambai, gumamnya, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, berkelebat sorot matanya mengawasi jibun, katanya dengan nada rendah, kenapa Hiantit datang ke Kaihong seorang diri jibun menjawab dengan suara tergagap, di samping melancong untuk menambah pengalaman, sambil menyelesaikan, menyelesaikan suatu urusan, jadi kau juga belajar silat jibun mengiakan samlil mengangguk. Ayahmu dulu menamakan kau bun, sastra, maksudnya supaya kau memperdalam ilmu sastra tanpa belajar silat, taknya nadia telah berubah haluan, maksud tayah supaya keponakan belajar silat untuk jaga diri, sebetulnya, tiba-tiba seorang menjerit kaget di antara para centing itu dan berseru, Hi, pasti dia inilah, kurang ajar, bentak Chiang Wibin sambil menoleh, ada apa berteriak-teriak, lekas centing itu menunduk, sahutnya takut-takut, hamba, tiba-tiba teringat seorang tokoh kangho yang belakangan ini amat menggemparkan. Wajah dan dandanan yang dilukiskan itu mirip benar dengan Ji Kong Chu, tokoh macam apa dia tanya Chiang Wibin. Gelarnya adalah tegak suseng apa? Tegak suseng ya, mohon ampun akan kesemberonoan hamba, bertaut alis Chiang Wibin, beberapa kali dia menyapu pandang ke arah Ji Bun, tanyanya gemetar, jadi hiantit inikah tegak suseng yang dimaksud itu Ji Bun tergagap, akhirnya ia berterus terang, betul bergetar jenggot panjang Chiang Wibin, sesaat lamanya di atak bersuara. Tegak suseng, julukan ini sama buruk dan jahatnya seperti setan iblis. Tokoh yang biasanya bertindak jujur dan terus terang ini betul-betul sangat kaget dan keheranan. Sungguh tak pernah terpikir roehnya bahwa calon menantunya ternyata adalah tegak suseng yang terkenal jahat dan kejam, membunuh orang tanpa meninggalkan bekas. Berhadapan dengan calon mertuanya, perasaan Ji Bun seperti duduk di atas jarum, dengan senyuman kecut, katanya, kalau paman tiada petunjuk, keponakan mohon pamit saja, kau tidak mampir dulu ke rumahku lain hari sajalah. Chiang Wibin menatap sesaat lagi, mulutnya sudah terbuka hendak bicara, namun urung, akhirnya dia mengulap tangan, ujarnya, kalau begitu pergilah, lekas Ji Bun memberi hormat terus melangkah pergi dengan perasaan enteng. Enam tahun yang lalu, dirinya adalah seorang pemuda cakap, namun sekarang adalah laki-laki yang buntung lengannya, tidak aheran Chiang Wibin kelihatan bimbang dan tidak menyinggung soal pernikahan dirinya dengan putri tunggalnya. Hal ini terasa sangat menguntungkan dan melegakan hatinya malah. Bayangan si gadis baju merah nan molek selalu terbayang di depan kelopak, matanya, tanpa terasa dia tertawa geli sendiri, bagaimana perasaannya sekarang, dia sendiri tidak tahu. Begitulah sambil berjalan tanpa tujuan pikirannya melayang jauh ke berbagai soal yang melibatkan dirinya akhir-akhir ini, tahu-tahu ia menyadari dirinya berada di tengah ladang belukari yang jarang diinjak manusia, ia berdiri melenggong sejenak. Seng Surya sudah tinggi di tengah Cakrawala. Setelah Minerawang keadaan sekelilingnya, kemudian ia menuju ke arah barat. Tiba-tiba sebuah tandu kecil yang dipikul dua orang berlalu tak jauh di depannya sana, langkah kedua pemikul tandu kecil itu ringan dan cepat, jelas mereka adalah ahli silat yang berkepandayan tinggi. Tergerak hati jibun, tiba-tiba teringat olehnya tandu berhias yang dilihatnya di cenggoan si, apakah tandu ini sama dengan tandu yang diiringi gadis berbaju merah itu? Kepandayan tokoh kosan dalam tandu itu betul-betul membuat hatinya dijori dan kagum, namun rasa penasaran dan dendamnya tetap berkecamuk dalam sandu barinya. Dia tahu belum saatnya sekarang dia menuntut balas, namun siapa dan bagaimana asal-usul orang dalam tandu itu patut dia selidiki. Dan yang lebih penting adalah dia tidak bisa melupakan si gadis berbaju merah itu. Bergegas dia berlompatan ke sana memburu ke arah lenyapnya tandu berhias itu, setelah melewati semak belukar, di depan sana mengadang sebidang hutan tohon cemara, tandu berhias itu menyusup masuk ke dalam hutan dan lenyap. Setelah berpikir sejenak, Jibun segera mengejar masuk ke dalam hutan cemara. Semak-semak berduri menyulitkan perjalanannya, beberapa jauh dia harus melewati belukar berduri ini, akhirnya lapat-lapat dilihatnya di depan sana ada bayangan sebuah bangunan megah. Tempat apakah ini? Demikian dia bertanya-tanya. Apakah markas komplotan rahasia yang sering beroperasi di kanung? Kalau main kerjang secara gegabah, jiwanya bisa terancam bahaya, namun untuk putar balik rasanya teramat berat. Apalagi di siang hari bolong begini, kalau di dalam hutan ada pos-pos penjagaan rahasia, pasti jejaknya sudah konangan dan akibat yang bakal menimpa dirinya harus dia perhatikan juga. Namun dasar wataknya angkuh dan suka menang, jarang gak menyerah pada keadaan. Setelah berpikir sejenak, segera dia angkat langkah maju pula ke depan. Semakin jauh semakin gelap dan dingin, akhirnya tiba di depan sebuah kelenteng. Aneh, tiada kelihatan jejak manusia, namun tandu kecil tadi jelas lenyap ke dalam hutan ini, memangnya ke mana tujuannya? Agaknya ada apa-apa di dalam kelenteng bobrok ini. Sebentar dia ragu-ragu, akhirnya dia melesat masuk ke dalam kelenteng, tertampak patung-patung pemujaan sudah tiada yang utuh, meja roboh debu menumpuk. Dengan langkah tetap dia beranjak ke arah dalam, setelah melewati balai rung, tiba-tiba pandangannya menjadi terang, di antara semak-semak rumput yang tumbuh tinggi di pojok sana, tandu kecil berhias tadi tampak ada di sana. Namun jelas baginya bahwa tandu yang ini bukan tandu hias yang dilihatnya di cenggoan si kemarin, rasa was-was seketika hilang setengah, namun rasa heran dan curiga lantas mengetuk hatinya. Bahwa tandu ini ada di sini pasti ada penghuni dalam kelenteng bobrok ini, soalnya di mana mereka menyembunyikan diri. Kenapa tidak dijaga dan membiarkan orang luar seperti dirinya terobosan kemari sesukanya? Didorong oleh rasa ingin tahu, timbul keinginannya untuk menyelidiki supaya jelas duduk persoalannya. Segera dia mendekati tandu itu dan menyingkap kerai, ternyata kosong tiada apa-apa. Namun dari dalam tandu terendus bahwa wanita, tentu adalah seorang perempuan yang naik tandu ini. Tiba-tiba terdengar sebuah suara lirik di belakangnya, tergerak hati jibun, namun dia sengaja pura-pura tidak tahu, maka terdengar pula suara yang menusuk menegurnya, sahabat ini sungguh lucu, kenapa terobosan ke kelenteng bobrok dan kotor ini pelahan jabon memutar badan, di depannya berdiri seorang laki-laki tua berjubah hitam bertubuh kurus, wajahnya dingin culas, begitu dirinya putar badan, laki-laki tua ini seketika berubah romannya, serunya gemetar. Apakah saudara ini, aku yang rendah tegak suseng, oh, tanpa sadar laki-laki jubah hitam menyurut mundur, untuk apa kau kemari tanyanya. Tidak menjawab jibun malah balas bertanya, siapakah cuan ini ah, aku si etho, tempat apakah ini, sebuah kelenteng bobrok, dimanakah orang yang naik tandu tadi laki-laki berjubah hitam tertawa kering, sahutnya, orang naik tandu siapa tegak alis jibun, katanya, jangan kau memancing kemarahanku untuk membunuhmu, bicaralah terus terang berubah air muka laki-laki berjubah hitam alias si etho itu, katanya tergagap, pernah apa saudara dengan orang yang naik tandu ini kau tidak perlu tahu, katakan saja di mana dia sekarang maksud saudara, jangan banyak omong, potong jibun. Laki-laki kurus berjubah hitam angkat pundas raya mengusap kepalanya yang agak pelontos, hanya sedikit menggerakkan tangan, seketika terendus bau harum merangsang hidung. jibun mendengus sekali, tangan sudah terayun hendak memukul, namun pikirannya bekerja secepat kilat, lekas dia turunkan tangannya dengan pura-pura sempoyongan, mukanya mengunjuk rasa bingung seperti orang linglung. Laki-laki kurus berjubah hitam mundur dua langkah dengan tajam di atap-atap muka jibun, tiba-tiba dia cekakak kegirangan, katanya, tegak suseng, tahukah kau tempat apa ini sikap jibun linglung seperti orang lupa ingatan, sahuknya, ini, tempat apakah ini kipo hwe, kipo hwe, oh, kenapa kepalaku menjadi pusing saudara, ikutilah aku, kata laki-laki kurus berjubah hitam, lalu dia mendahului jalan ke arah serambi, ke ruang pemujaan. Jibun mengikuti dengan langkah sempoyongan seakan-akan amat payah menggerakkan langkahnya mulutnya menggumam, cuan hendak membawaku kemana? Aneh, apakah aku ini sakit? Tanda tanya tiba-tiba terdengar suara berisik, tahu-tahu meja besar pemujaan di depan deretan patung-patung pemujaan bergeser pelahan-lahan, muncullah sebuah ubang yang menjurus ke bawah dengan undakan batu. Seperti orang kehilangan ingatan Jibun mengikuti langkah orang memasuki pintu bawah tanah ini. Kira-kira tiga tombak kemudian, undakan batu berakhir, pandangan matanya menjadi terang, ternyata lorong panjang ini diterangi cahaya mutiara yang tertatah di dinding batu. Setiap tombak dijaga dua orang laki-laki berseragam hitam, tangan masing-masing menghunus senjata tajam, penjagaan keras dan ketat. Para penjaga itu semua memberi hormat kepada laki-laki berbaju hitam ini. Cepat sekali mereka tiba di depan sebuah pintu besar yang gelap, dipandang dari luar, tertampak pilar-pilar batu berderet panjang serta pintu yang berlapis-lapis. Siapa akan menyangka di bawah kelenteng bobrok ini ternyata ada bangunan di bawah tanah yang begini besar dan megah. Tepat di tengah-tengah pintu besar terukir deretan huruf yang berbunyi kipo HWE. Di depan pintu berbaris 12 orang yang bersenjata pedang. Semua beralis tebal dan mata melotot, tak ubahnya seperti patung-patung batu. Seorang pemuda berusia tahun 2020-an muncul di ambang pintu, wajahnya halus pakaiannya perlente. Lekas laki-laki berbaju hitam memberi hormat. Sapanya, siau HWE cu, majikan muda, baik-baik saja pemuda baju putih mengawasi jibun, tanyanya, siapa dia tegak suseng, sahut laki-laki kurus berbaju hitam. Apa seru pemuda baju putih kaget, tegak suseng suaranya gemetar dan jari. Katanya dia mengikuti tandu, terpaksa hamba mengundangnya kemari, Bagus, si Tongcu, bawa dia ke kamar nomor 2 dan korek keterangannya, terima perintah si Ed Ho mengiakan. Setelah menyapu pandang pula kepada jibun baru pemuda baju putih itu berlalu. Laki-laki sisi lantas berkata, Saudara, mari ikut aku. Seperti orang linglung, dengan kaku jibun pandang orang serta mengikutinya masuk ke dalam. Setelah melewati berlapis-lapis pintu dan ruangan, akhirnya mereka tiba di depan sebuah kamar batu yang tertutup rapat laki-laki baju hitam mengetuk pintu tiga kali. Pintu besi yang besar dan berat itu lantas terbuka pelahan. Suasana dalam ruang besar ini amat seram dan hidmat. Begitu masuk mereka dihadang sebuah meja besar, meja yang biasanya digunakan para hakim, di belakang duduk seorang perempuan setengah bayar dengan pakaian mewah gemerlapan, sanggulnya pun dihiasi batu manikam. Di sebelah kiri berdiri pemuda baju putih yang dipanggil Siaw Hwe Cu tadi, tak jauh di depan meja berderet empat buah kursi, kursi ketiga diduduki seorang gadis yang bermuka kaku dengan pandangan pudar, usianya tujuh belasan, wajahnya cantik jelita. Di belakang gadis berdiri dua laki-laki berbaju hitam sambil memeluk tangan, suasana menyerupai hakim sedang bersidang dan gadis sayu itu menjadi terdakwa. Laki-laki kurus membungkuk badan terus melangkah masuk, katanya penuh hormat kepada perempuan bersolek itu, luetong sietho menghadap Hwe Cu, Hektometer, sahut perempuan itu, matanya yang tajam segera memandang ke arah jibun, katanya, tinggalkan dia di sini, biar aku sendiri yang membereskan dia, kau boleh pergi, laki-laki kurus alias sietho mengiakan. Perkeras penjagaan, jangan sampai ada orang luar menyelundup kemari, sietho segera mengundurkan diri, pintu besi yang tebal itu segera menutup pula. Dengan terlongong jibun berdiri mematung di balik pintu. Jari-jari tangan kipo Hwe Cu yang bertaburan mutiara terangkat, katanya, kau ini kah tegak suseng jibun hanya sedikit mengangguk dengan linglung. Kau boleh duduk. 2.6 Pertemuan tak terduga. Seperti robot saja jibun melangkah maju dan duduk di kursi sebelah gadis yang berdandan seperti putri raja ini. Kau kemari untuk dia tanya kipo Hwe Cu. Dia jibun menegas dengan tak mengerti. Pernah apa kau dengan diadia? Cai He, tidak kenal, kenapa kau menguntipnya Cai He, hanya tertarik, lalu mengikutinya, Oh, kipo Hwe Cu berpaling kepada pemuda baju putih sambil manggut. Katanya, kita lanjutkan persoalan genduk ayu ini. Sejak jibun memasuki ruang sidang ini, gadis rupawan itu tak pernah angkat kepala atau melirik kepadanya. Dengan suara halus dan ramah kipo Hwe Cu berkata kepada gadis rupawan itu, Nona, kau bernama Chiang Bingcu. Putri tunggal Chiang Wibinnya, sahut gadis itu, suaranya merdu. Bergetar badan jibun, namun tiada orang yang memperhatikan dirinya. Pemuda baju putih menyela bicara. Nona Chiang, terpaksa, kau harus tinggal beberapa hari di sini, Kutanggung kami takkan mengganggu seujung rambutmu, Sebagai putri mestika seorang hartawan Kai Hong, Kalau hanya mengeluarkan lima renteng mutiara dan lima ribu tahil emas, Tentunya ayahmu tidak akan keberatan, Bila barang-barang yang kami minta diantar kemari, Kau pun boleh pulang, dengan selamat kembali bergetar badan jibun, Namun romen mukanya tidak mengunjuk reaksi apa-apa. Berkata Chiang Bingcu dengan suara lembut, Kalian menculiku dan hendak memerasayahku kipo Hwe Cu terkekeh-kekeh, Katanya, Nona, selama hidupku ini, Hobiku adalah mengumpulkan segala macam benda-benda mestika, Itulah asas tujuan berdirinya organisasi ini, Soal memeras, mencuri dan segala kerub bisa saja kami halalkan, Berputar biji matu Chiang Bingcu yang pudar, Bibirnya bergerak-gerak, namun dia tidak menanggapi. Kipo Hwe Cu berkata kepada putranya, Bawa dia ke belakang. Ingat, jangan kau sentuh dia, inilah undang-undang, Jangan sudah tahu kah sengaja melanggarnya anak tahu, Sahuk pemuda baju putih. Lalu dia berkata pada kedua laki-laki baju hitam, Kalian tetap di sini, Aku sendiri yang akan mengusurnya, Lalu dia mendekati Chiang Bingcu, Katanya, Nona, marilah ikut aku, Di sini tiada urusanmu lagi, Tiba-tiba Jabun menanggapi dengan suara dingin, Nanti dulu nadanya rendah berat, Namun bertenaga, Dan berwibawa, Tiada tanda-tanda seperti seorang yang hilang ingatan, Kecuali Chiang Bingcu yang tetap kehilangan kesadaran, Empat orang yang hadir sama berjingkat kaget, Melotot biji mata pemuda baju putih, Katanya sambil menatap Jibun, Kau, Apakah tamulnya peronamu kajibun yang pura-pura linglung tadi, Suaranya tetap dingin kaku, Kataku nanti dulu, Jelaskan dulu persoalannya, Persoalan? Persoalan apa yang dijelaskan memangnya kedatanganku ini harus sia-sia kau, Gemetar suara kipoh hawe ecu tiba-tiba, Tegak suseng, Pintar sekali kau berpura-pura, Mendadak Jibun berdiri, Matanya menyapu pandang ke seluruh ruang sidang, Katanya, Obat diusmu memangnya bisa berbuat apa terhadapku, Ternyata waktu mendengar nama Tegak suseng tadi, Sietho, Laki-laki kurus berbaju hitam tadi tak berani melawannya secara kekerasan, Ia tahu dirinya bukan tandingan orang, Maka dia menggunakan obat bubuk dengan harapan dapat membius ingatan orang. Tanyana, Jibun sekaligus gunakan muslihat ini untuk menipu musuh supaya dirinya leluasa menyusup ke sarang musuh. Namun mimpi pun tak pernah terpikir olehnya, Bahwa di sini ia akan bertemu dengan Ciyang Bingcu putri tunggal Ciyang Wibin atau calon istrinya pula. Dalam waktu singkat ini dia sudah sempat memperhatikan lawan jenisnya ini, Memang rupawan dan menawan hati. Sayang lubuk hatinya sudah terisi bayangan si gadis berbaju merah. Maka batalnya pernikahannya dengan gadis yang satu ini tidak menjadikan penyesalan baginya. Apalagi waktu bersuah Ciyang Wibin di tengah jalan tadi, Ketika melihat lengannya buntung sebelah, Sikap Ciyang Wibin menjadi dingin dan kurang simpatik. Hal ini lebih meyakinkan pendiriannya untuk menggagalkan perjodohan ini. Betapapun hubungan kekeluargaan sudah mendalam, Soal jodoh meski batal, Namun sebagai seorang laki-laki tak mungkin ia berpeluk tangan. Apalagi Ciyang Wibin bukan tokoh sembilarangan, Namun Kipo Hwe berani menculik puterinya dan hendak minta tegusan, Sungguh kejadian yang cukup mengejutkan. Kedua laki-laki seragam hitam secara diam-diam menggermat ke belakang jibun, Tanpa bersuara serentak mereka mencengkeram bersama. Jangan turun tangan Kipo Hwe cu membentak gusar akan kelancangan anak buahnya. Namun sudah terlambat jeritan yang mengelikan menelan suara bentakannya, Sigap sekali mendadak jibun membalik badan, Kontan kedua laki-laki seragam hitam terkapar jatuh binasa tak tertampak sesuatu luka, Jibun juga tak menunjukkan sesuatu gerakan. Pemuda baju putih berteriak kaget. Beraki po Hwe cu mengebrak meja, Bentaknya, tegak suseng, Berani kau membunuh orangku di sini jibun mendengus, Jengetnya, kenapa tidak berani? Kau sendiri perlu kuperingatkan, Jangan kau menperas terhadap Chiang Wibin, Kematianmu sudah depan mata, Masih berani kau membual, Seru Kipo Hwe cu dengan suara parau. Ketahuilah, tempat ini tak ubahnya seperti neraka, Hah secepat kilat tau-tau jibun menubruk ke sana, Pergelangan tangan pemuda baju putih ternyata sudah dicengkeramnya. Lepaskan hardiki po Hwe cu. Masakah begini gampang, Jibun menyeringai sinis. Kau, apa yang hendak kau lakukan terhadapnya tiada apa-apa? Biar dia mengantarku bersama nona Chiang ini keluar meninggalkan tempat ini, Kalau tidak, Nyawanya akan lenyap seketika, Sekilas mata pemuda baju putih melirik ke arah kedua anak buahnya yang terkapar binasa di lantai, Seketika sukmanya seperti melayang, Mukanya menjadi pucat. Namun Kipo Hwe cu tidak kalah akal, Tiba-tiba ia pun berkelebat, Sekali raih, Tau-tau Chiang Bing cu sudah dijinjingnya, Katanya, Tegak suseng, Kalau kau tak ingin dia mampus, Lekas lepaskan puteraku, Jibun tak menduga orang begitu licik dan licin, Sesaat ga melenggong, Namun cepat sekali pikirannya bekerja, Dengan sikap tenang dan tak acuh dia berkata, Kalau Hwe cu merasa setimpal, Marilah kita barter saja, Barter Kipo Hwe cu menegas, Puteramu cukup setimpal dengan putri tunggal keluarga Chiang, Bukan lalu bagaimana kita adakan tukar-menukar tawanan, Tegak suseng, Jiwamu sendiri, Bagaimana Caiha tidak pikirkan mati hidup lagi, Jawab Jibun, Kalau jiwamu harus dikorbankan, Apakah pihakmu tidak rugi soal rugi tidak kupikirkan, Yang penting puteramu ini takkan bernyawa juga, Cukuplah maki pohwe cu termangu, Akhirnya berkata dengan menggertak gigi, Anggaplah kau yang menang, Selama gunung tetap menghijau dan air terus mengalir, Akan datang suatu ketika akan kutuntut perhitungan ini, Ji bun terkekeh dingin, Sahutnya, Akan selalu ku nantikan lepaskan dia, Kau boleh pergi membawa dia, Pertanggungan jawab apa yang ku peroleh dari kau hektometer, Tegak suseng, Memangnya kau kira aku bakal ingkar janji, Baiklah segera Ji bun lepaskan pemuda baju putih, Sebat sekali pemuda berbaju putih melompat jauh ke depan lalu mundur ke belakang meja, Teriaknya beringas, Tegak suseng, Mampuslah kau di sini, Jangan gegabah, Bentak kipo hwe cu, Biarkan mereka keluar, Dengan penasaran pemuda baju putih mendelik kepada Ji bun tanpa bicara lagi, Maka kipo hwe cu juga segera membebaskan Chi yang bing cu, Serta mendorongnya ke arah Ji bun, Katanya, Tegak suseng, Jangan lupa, Dalam perhitungan ini kau utang dua jiwa kepadaku, Kalau aku lupa, Kelak hwe cu boleh memberi ingat kepadaku, Antar mereka keluar, Kipo hwe cu memberi perintah kepada pemuda berbaju putih, Dengan sikap penasaran pemuda berbaju putih menekan sebuah tombol untuk membuka pintu blesi, Ji bun segera menggandeng tangan Chi yang bing cu, Namun cepat sekali dia tarik kembali tangannya katanya, Nona Chi yang, Marilah kita keluar, Memangnya Chi yang bing cu tidak kuasa pada dirinya sendiri, Tanpa ragu-ragu segera dia mengintil di belakang Ji bun, Setiba di luar lorong, Si et ho, Laki-laki kurus berbaju bitam itu sudah menangkap, Menunggu di luar pintu, Segera dia angkat tangan sambil berkata, Marilah ikut aku mereka berputar kian kemari beberapa kejap lamanya, Tak lama kemudian terdengarlah suara gemerci air mengalir, Tahu-tau sebuah sungai di bawah tanah menghadang di pengkolan sana, Arus air sangat geras, Sebuah sampan tertambat di pirigir sana, Menunjuk sampan itu si et ho berkata, Silakan naik sampan ini, Mengawasi sungai yang berarus deras ini, Berkerut alis ji bun, Katanya, Kemana sungai ini mengalir menuju ke dunia bebas, Jawab si et ho, Menebang hawa hitam di tengah alis ji bun, Matanya memancarkan cahaya terang, Katanya sekata demi sekata, Orang sisi, Untuk membunuhmu semudah membalik telapak tanganku, Si et ho menyurut mundur, Katanya memeranikan diri, Tegak suseng, Kalau Hwe cu kita tak niat membebaskan kau, Meski kepandayanmu setinggi langit juga, Jangan harap bisa keluar dari dalam bumi yang serba rahasia ini, Sudah tentu ji bun tahu banyak perangkap dan alat-alat rahasia terpendam di bawah istana ini, Demi keselamatan Chiang Bingcu, Terpaksa dia harus bersabar, Kau menurut wataknya, Sejak tadi dia sudah renggut jiwa orang, Keadaan memaksa dia bertindak cepat dan tidak bersangsi lagi, Sekali tarik dia peluk pinggang Chiang Bingcu terus melompat ke atas sampan, Si et ho melepaskan tambatan tali, Maka meluncurlah sampan itu mengikuti arus, Sungai di bawah tanah ini agaknya memang dibangun demi kebutuhan setempat yang liku-liku dan memusingkan kepala, Kadang-kadang sempit tahu-tahu lebar, Kecuali suara percikan air, Suasana hening dan gelap gulita, Lima jari sendiri pun tidak kelihatan, Untungnya sampan ini dituntun seutas tali yang terikat pada kawat panjang di sebelah atas mengikuti liku-liku sungai, Sehingga lajunya tenang dan tidak sampai terbalik, Ji bun duduk berhadapan dekat sekali dengan si nona sampai bersentuh lutut, Bau harum anak perawan yang memabukan merangsang hidungnya membuat perasaan tergoncang dan hati dak dikduk. Kalau dua hari yang lalu dia tidak mengubah haluan, Kemungkinan perempuan cantik di depannya ini sudah menjadi istrinya. Sekarang mereka bersuah dan mengalami kesulitan bersama, Demi keadilan dan kebenaran, Maka dia menolongnya. Jikalau Chiang Bingcu dalam keadaan sadar dan segar bugar, Mungkin keadaan sekarang akan berubah, Sayang ia terpengaruh obat dius, Yang menghilangkan daya pikirnya, Tak ubahnya seperti orang linglung. Sudah tentu hal ini juga menguntungkan dan mengurangi banyak kesulitan bagi Ji bun. Entah berapa panjang sungai di bawah tanah ini, Entah menembus kemana pula, Kira-kira dua jam mereka dibuai arus sungai dalam keadaan gelap gulita, Lambat laun di depan sana tampak secercah cahaya. Biar tahu-tahu sampan ini menerobos keluar dari lubang sempit dan tibalah mereka di alam bebas. Sinar matahari membuat Ji bun si laut tak kuasa membuka mata, Sebentar dia pejamkan mata, Lalu pelan-pelan membukanya lagi, Ternyata sampan mereka sudah berada di pinggir sebuah sungai besar, Lorong sungai kecil di bawah tanah berada tak jauh di belakang sana, Kalau tidak mengalami sendiri, Siapa akan tahu dan mau percaya kalau lorong sungai itu merupakan jalan rahasia dari sebuah sindikat gelap. Ji bun gandeng tangan ciang bingcu dan melompat ke daratan. Sampan itu tahu-tahu meluncur balik dan laju melawan arus masuk kembali ke dalam lorong itu. Dengan hambar bingcu mengawasi Ji bun, Selama ini dia tetap bungkam. Ji bun menariknya ke bawah sebuah pohon, Lalu mengeluarkan sebutir pil, Katanya, silakan nona menelannya. Dengan kaku ciang bingcu menerima obat itu serta bertanya, Apakah ini obat penawar? Obat penawar ya, Nona dibius oleh orang-orang kipo HWE. Pil ini adalah penawarnya, Silakan telan saja, Seperti menyadari sesuatu ciang bingcu manggut-manggut, Terus masukkan pil itu ke dalam mulut dan menelannya, Dengan tenang Ji bun menunggu reaksinya dari samping. Tak lama kemudian, Tampak perubahan mulai terunjuk pada muka ciang bingcu, Matanya pudar dan hambar mulai hilang sinar matanya bening cemerlang laksana kilauan kaca mengawasi Ji bun. Semulama rasa takut-takut dan curiga, Akhirnya dia menunduk, Tenggelam dalam renungan. Tau kasiat obat penawarnya sudah bekerja, Segera Ji bun membuka suara lebih dulu, Nona ciang, Kau masih ingat kejadian yang kau alami sejenak ciang bingcu mengerut alis dan mengenang kembali, Katanya kemudian, Lapat-lapat masih kuingat, Apakah Kongcu yang menolongku secara kebetulan saja ku pergoki kejadian ini, Terima kasih atas budi pertolongan Kongcu, Ujar ciang bingcu sambil memberi hormat. Tersipu-sipu Ji bun balas memberi hormat. Katanya, Nona tak perlu banyak peradatan, Urusan sekecil ini tak usah dipikir dalam hati, Kan hanya secara kebetulan saja, Kongcu terlalu merendah hati, Boleh tanya siapakah nama besar Kongcu? Aku dijuluki Tegak Suseng, Gelar yang tak enak didengar, Nolha, Yaya. Ku ingat mereka memanggil Kongcu demikian, Apakah Nona masih merasa kurang sehat? Tidak. Sekarang sudah baik, Bagaimana Nona bisa terjatuh di tangan orang-orang Kipohwe? Timbul rasa gemas pada Rona muka ciang bingcu, Katanya, Hari Cengbing waktu aku berada di pusara ibunda, Tiba-tiba muncul dua laki-laki berbaju hitam, Belum sempat ku menegur mereka, Tau-tau hidungku dirangsang bau harum, Aku terus tak sadarkan diri. Perbuatan orang-orang Kipohwe memang terlalu kotor, Tujuan mereka hendak memeras ayahmu untuk menebus Nona. Kemungkinan surat ancaman dan tebusan mereka sudah disampaikan kepada ayahmu, Lebih baik Nona lekas pulang saja, Betapa jauhnya tempat ini dari Kai Hong, Mohon Kongcu suka mampir ke rumah, Agar ayah, Aku ada urusan penting, Tukas Jibun, Lain kali saja aku berkunjung, Apakah Kongcu tidak sudi mampirah? Tidak, Aku betul-betul punya urusan penting, Sekilas tatapan ciang bingcu menyapu ke lengan kirinya yang buntung, Katanya, Lengan Kongcu, Cacat karena latihan ilmu silat, Sahut Sibun. Silakan, Nona boleh berangkat, Kongcu sendiri hendak ke mana menyeberang Wanha terus ke utara, Baiklah, Aku ada sebuah tanda metu sebagai kenang-kenangan untuk menyatakan terima kasih pula. Harap Kongcu tidak menolak, Sembari berkata dia tanggalkan sebuah hanting-anting batu kemala serta berkata pula, Di seluruh wilayah utara dan selatan sungai besar, Pada perusahaan dagang dan pegadaian apapun kau boleh unjukkan hanting-hanting ini untuk ambil luang, Jibun mundur selangkah, katanya sambil goyang tangan, Sanggu yang ku bawa cukup berlebihan, Kebaikan Nona cukup ku terima saja di dalam hati, Bagaimana kalau dianggap saja sebagai kenang-kenangan Jibun sudah memperhitungkan untung ruginya, Betapapun dia takkan mau menerima hadiah, Namun didesak begini rupa, Kalau tidak diterima terasa rikuh pula, Ia jadi kehilangan akal. Chiang Mingcu sudah angsurkan hanting-hanting itu, Ia jadi serba susah. Sebagai seorang gadis, Memberi milik pribadinya kepada laki yang masih asing baginya, Betapapun bisa menimbulkan prasangka yang tidak diinginkan. Pada saat itulah, Meluncur sesosok bayangan orang, Kiranya Tianta Imoki yang muncul. Jibun mengerut alis, Belum sempat buka suara, Tianta Imoki sudah cekikikan, Katanya, Nik, Siapakah nona ini? Matanya mengerling kepada Chiang Bingcu dengan tatapan cemburu. Anak perempuan umumnya tajam perasaan, Dari sorot mata orang Chiang Bingcu segera merasakan hal ini, Lekas dia berkata, Kongcu nona ini, Tiba-tiba tergerak hati Jibun, Timbul suatu akal dalam benaknya, Maka dengan tersenyum dia berkata, Tianta Imoki yang terkenal di Kangong, Lalu dia berpaling memperkenalkan, Nona ini adalah putri tunggal hartawan besar keluarga Chiang dari Kaihong, Oh, Tianta Imoki bersuara sambil manggut-manggut. Cici, Ujar Jibun, Aku memang hendak mencarimu, Panggilan Cici membuat Tianta Imoki senang setengah mati, Sikap kasar dan kaku Jibun sebelumnya tak terpikir lagi olehnya, Katanya dengan senyum lebar, Kau mencari aku? Ada perlu apa nanti kita bicarakan? Jawab Jibun. Dengan nanar Chiang Bingcu pandang Tianta Imoki sekejap, Lalu mengangsurkan anting-anting itu kepada Jibun, Katanya, Silahkan terima Jibun mundur selangkah seraya berkata, Caiha tidak berani menerima, Tianta Imoki yang tidak tahu persoalannya berubah air mukanya. Chiang Bingcu kukuh akan pendiriannya, Katanya, Kongcu, Sekali mengulur tangan, Sulit menariknya kembali, Otak Jibun bekerja cepat, Begitu Chiang Bingcu tiba di rumah serta menceritakan pengalamannya, Chiang Wibin pasti akan segera tahu akan dirinya. Anting-anting ini merupakan tanda kepercayaan yang berlaku untuk mengambil uang di mana saja, Dalam wilayah utara dan selatan sungai besar, Nilainya tentu amat berarti. Ia tidak naksir orangnya, Mana boleh menerima tanda mati ini. Namun ucapan Chiang Bingcu betul-betul menyulitkan dirinya seolah-olah terbelenggu oleh keadaan. Tapi terpikir pula agar orang tidak mendapat malu, Terpaksa diterima ala kadarnya saja, Nanti kalau pulang akan suruhan orang untuk mengembalikan saja, Maka ia lantas sulur tangan menerima, Katanya, Begini besar hasrat Nona, Baiklah sementara ini ku terima saja, Chiang Bingcu tersenyum senang dan lega, Lekas dia ucapkan, Selamat berjumpa pula terus melompat jauh dan berlari dengan mengembangkan ginkang, Dari gerak-gerik dan gayanya, Terang kepandainya tidak lemah. Kecut dan getir perasaan Tianta Imoki, Tanyanya, Dik, kau terima tanda matanya tanda mata. Bukankah ku katakan hanya ku terima untuk sementara, Kelak akan ku usahakan untuk mengembalikannya, Huh, berita aneh dan lucu, Laki perempuan memberi tanda mata, Mana ada yang pernah dikembalikan, Ini persoalan pribadiku, Tianta Imoki mengertak gigi, Katanya gemas, Tadi kau bilang mencariku, Ada perlu apa tidak apa-apa, Maksud tujuanku hendak mengurungkan kehendaknya saja, Apa, Mengurungkan kehendaknya? Bukankah kau sudah terima tanda mata, Maaf, Aku pamit lebih dulu seketika tegak alis Tianta Imoki, Katanya gram, Apa sih maksudmu ini? Tidak ada maksud apa-apa, Tegak suseng, Tidak terlalukah kau menghinaku, Matanya menjadi merah, Tenggorokannya seperti tersumbat sehingga kata-katanya tersendat. Jibun Rada menyesal juga, Ia tahu perbuatannya tadi memang ketertaluan, Namun sikapnya tetap dingin, Katanya angkuh, Apa kehendakmu gemetar badan Tianta Imoki saking murka, Katanya sambil kertak gigi, Ku bunuh kau telapak tangannya berbateng terus memukul ke dada Jibun. Belang, Jibun tergetar mundur selangkah, Dia terima pukulan itu mentah-mentah tanpa balas menyerang. Kepandayan Tianta Imoki memang tidak rendah, Pukulan ini cukup membuat metu Jibun berkunang-kunang, Dada sakit, Napas sesak, Darah bergolak, Seketika mengobarkan nafsu membunuhnya, Dengan geram ia mendesis. Jangan kau tidak tahu diri pilu, Sedih, Geram dan berbagai perasaan berkecambuk dalam hati Tianta Imoki. Sikapnya yang biasa geni tersapu bersih, Baru sekarang Jibun pertama kali melihat kecantikannya yang asli. Memang amat menggiurkan dan mempesona, Kalau gadis berbaju merah itu bak kembang teratai yang suci dan agung, Maka dia laksana bunga mawar yang mekar semerbak, Namun berduri. Sayang kesannya ini hanya sekilas saja. Dilihatnya Tianta Imoki melejit mundur dua tombak, Kedua tangannya menggenggam dua macam senjata rahasia yang khas, Teriaknya bengis, Tegak suseng, Dalam jarak sejauh ini, Kau takkan mampu membunuhku bukan tersirap darah Jibun, Jengeknya, Kutahu maksudmu. Silakan coba saja membesi muka Tianta Imoki, Katanya sambil menggerakkan kedua tangan, Kau takkan punya kesempatan. Ketahuilah, Kau takkan lolos dari timpukan Sohli Sinciam dan kejaran Jitsoan HWIYM, Kedua senjata rahasia tunggalku ini, Bergetar jantung Jibun, Memang dalam jarak sejauh ini dia takkan mampu menyerang lawan, Sebaliknya jarak sejauh ini paling menguntungkan untuk menyerang dengan senjata rahasia. Sohli Sinciam sudah pernah menggempur mundur Pekset Sin Degum, Komandan Ron Jderingko Lui Kiong. Ini disaksikannya sendiri, Jitsoan HWIYM mungkin adalah senjata ampuh yang melukai orang berkedok seperti yang diceritakan itu, Kalau betul orang berkedok itu adalah hayahnya, Sekarang dirinya terang juga takkan mampu menghadapinya. Turun tangan lebih dulu akan lebih menguntungkan. Pikiran ini segera berkecambuk dalam benaknya. Terima kasih.